Weh, taut tembak, taut tembak, cepat, cepat weh, taut tembak Langsung mengarahkan jadwal klok 17 Nomor seri MPY 851 Ketubuh Borban Novoliansa, Yosua Nama lengkap Merdi Cambo N.A.N.D.K.M.H Benar? Benar ya? Nomor identitas 320101-090273-005 Tempat lahir baru, umur 49 tahun Sampai lahir 9 Februari tahun 73 Jenis kelamin laki-laki Kebangsaan Indonesia Tempat tinggal Jalan Sakuling No. 2 Jalan Sakuling 3 No. 29 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Dan Komplek Polri Duren 3 No. 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan Sesuai KTP Atau Alamat Tinggal Jalan Sakuling 3 No. 29 Pancoran, Jakarta Selatan Benar? Benar yang mulia Agama Kristen Pekerjaan Anggota Polri Pendidikan S2 Benar yang mulia Saudara ditahan sejak tanggal Saudara Panggal 12 Agustus Sehingga saat ini Benar yang mulia Benar Baik, Saudara didampingi oleh penasihat hukum dalam hal ini Benar yang mulia Sahabat Jumpol dimanapun Anda berada Jumpa kembali bersama saya di channel Jumpolindo.id Salam sejahtera Assalamualaikum Wr. Wb Saya berdoa untuk sahabat Jumpol semuanya Semoga senantiasa murah santang, murah pangan, murah rezekinya Senantiasa mendapatkan perlindungan Tuhan Yang Ma'asa Allah SWT Barusan telah kita ikuti Sidang Pulana Ferdisambu Yang diselekatkan pada hari Senin Tanggal 17 Oktober tahun 2022 Tepat pada pukul 10 Sidang dipimpin Im Wahyu Imam Santoso Serta Morgan Semenjuta Dan Alimi Ribut Sujono Salah kuanggota Majelis Hakim Sidang akan digelar 3 hari berturut-turut Di hari pertama Terdakwa yang akan menjalani sidang Yaitu Ferdisambu Putri Cantrawaki Riki Rizal Dan Kuat Ma'ruf Sedangkan di hari kedua Pada hari Selasa Tanggal 18 Oktober Dijaklalkan sidang Untuk terdakwa Barada Richard Leher Puding Pudiang Lumiu Barada E Di hari ketiga Pada hari Rabu Tanggal 19 Oktober Sidang digelar untuk 6 tersangka Obstruction of Justice Mereka yang akan disidang Adalah Bridian Hendra Purniawan Kompes Agus Nurpatriah Dan AKBP Arif Rahman Arifini Berdasarkan keterangan Pejabat Humas PN Jaksal Juyanto Berikut adalah Ketiga hakim Yang akan memimpin sidang Pada hari Senin Dan besok hari Selasa Tanggal 18 Oktober Sidang dipimpin oleh Wahyu Imam Sankoso Dengan anggota Morgan Siman Juta Dan Alimin Ribut Sujono Sedangkan pada sidang Hari Rabu Tanggal 19 Oktober Sidang akan dipimpin oleh Ahmad Suhel Dan anggota Dui Yamto Dan Hendra Yuris Tiawan Sebanyak 16 orang Jaksa Penuntut Umum BGU Pada kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Hadir dalam sidang Perdana Kasus Dugaan Pembunuhan Berencana Novian Sah Joshua Putabarak Atau Brigadir Joshua Secara bergantian Mereka telah Membajakan Surat Jakwaan Mantan Kadi Propam Membespolri Ferdi Sambu Sidang dengan terdakwa Ferdi Sambu Dinyatakan terbuka Untung PN Jakarta Selatan Menerapkan Pembatasan Pengunjung Sidang Lantaran Kapasitas Ruang Sidang Memang Hanya Cukup Untuk Menampung 50 Orang Pengunjung PN Jakarta Selatan Tetap Mengakomodasi Hak Publik Untuk Mengikuti Jalannya Persidangan Dengan Sarana Lifestreaming Harapun Dalam sidang Kali ini Khusus Untuk Tetap Ferti Sambu Jaksa Juga akan Membajakan Surat Jatuan Terkait Kasus Obstruction Objustice Atau Perintangan Penyidikan Dalam Perkara tersebut Dalam berkas Dakwaan Lima terdakwa Disangkakan Melanggar Pasal 340 KUHB Subsider Pasal 338 KUHB Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHB Junto Pasal 56 KUHB Mereka 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 Ferti Sambu Istri Ferti Sambu Putri Candrawasi Berada Richard Elizard Brita Riki Rizal Dan Kuat Ma'ruf Sementara Dalam Kasus Obstruction Objustice Selain Ferti Sambu Ada Juga Berjian Hendra Kurniawan Kombes Agus Nur Patria AKB Arif Rahman Kompol Baikuni Wibowo Kompol Cuk Putranto Dan AKP Ivan Witianto Ketujuh Orang Itu Dijirat Dengan Pasal 49 Junto Pasal 33 Dan Atau Pasal 48 Ayat 1 Junto Pasal 32 Ayat 1 Nomor 19 Tahun 2016 Undang Undang UI Selain Itu Mereka Juga Dijirat Pasal 55 Ayat 1 Dan Pasal 2 1 Ayat 1 2 Dan Pasal 233 LWAB Demikian Sahabat Jembol Telah Kita Ikuti Permukaan Sidang Perdana Terkait Dengan Pembunuhan Barada A Terkait Dengan Pembunuhan Joshua Kutabrat Ada Juga Yang Memprediksi Sidang Ini Berlangsung Cukup Lama Seperti Kasus Sidang Merah Sianida Itu Berlangsung Hampir 10 Bulan Sidang Dibuka Pada Bulan Januari Kemudian Berakhir Pada Oktober Demikian Merediksi Tentang Perjalanan Sidang Ini Akan Berlangsung Untuk Kelama Dan Ini Mungkin Saja Bisa Mengganggu Perjalanan Free Press Tahun 2024 Mendatang Namun Tetap Kita Berdoa Semoga Bangsa Ini Selantiasa Mendapat Pelindungan Tuhan Yang Melusah Sahabat Jembol Mohon Maaf Manakala Ada Kata Salah Tentu Itu Dari Saya Dan Manakala Ada Sesuap Yang Benar Tentu Datanya Dari Tuhan Yang Maksa Salam Sejahtera Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Terima